Intro Diduga Remblong, sebuah truk menabrak posat PAM di rumah makan cepat saji di Jalan Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Satu orang tewas dan dua lainnya terluka. Sementara di Jambi juga diduga karena Remblong dan tak kuat menanjak, truk bermuatan alat berat melindas dua wanita pengendara sepeda motor hingga tewas. Inilah rekaman dari kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik terjadinya kecelakaan tunggal di kawasan Setiabudi, Kota Bandung pada Senin malam. Dalam peristiwa tersebut, seorang pengemudi tewas seketiga, serta dua penumpang mengalami luka, satu di antaranya terjepit di badan truk. Pengemudi diduga tidak dapat mengendalikan kendaraannya karena jalanan yang berliku serta rem truk yang tidak berfungsi dengan baik. Truk akhirnya menghantam sebuah bangunan posat PAM sebuah rumah makan siap saji setelah sebelumnya juga sempat menabrak tiang listrik hingga robo. Sementara petugas dinas pemadam kebakaran Kota Bandung langsung datang ke lokasi berupaya melakukan evakuasi terhadap ketiga korban. Para korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Dua orang wanita pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya ini tewas terindas truk yang tengah mengangkut sebuah alat berat di kawasan jalur dua penurunan perbatasan Kota Jambi-Muaro Jambi pada Senin malam. Diduga, truk tak kuat menanjak dan mengalami remblong, lalu mundur dan langsung menabrak korban yang berada di belakangnya. Korban pun terjepit di kolong truk. Petugas unit Gakum Satelantas Polresta Jambi yang dibantu warga kemudian berusaha mengevakuasi kedua korban. Setelah lebih dari satu jam, akhirnya tenazah kedua korban berhasil dievakuasi dari kolong truk. Sopir truk sendiri diketahui kabut, usai mengetahui ada korban. Kasus kecelakaan ini kini tengah diselidiki oleh polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia